Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat asib Berjumpa lagi dengan Balai Arsip Satis dan Tsunami Kali ini kita berada di masjid Baitus Salam Nyak Sandang Di Gampung Lut Aceh Jaya Nah Alhamdulillah Pada siang hari ini Kita akan mewawancarai Salah seorang pejuang kemerdekaan Dan peran beliau di dalam Memberikan hartanya untuk mendapatkan Satu pesawat Setelah Bung Karno datang ke Aceh Kemudian melului Gubernur Aceh Darbreh Dan dari Darbreh lah Menyebar kepada masyarakat datang ke Calang Untuk meminta masyarakat Menyumbangkan hartanya untuk Pembelian satu pesawat Bagi Republik Indonesia Yang jika bakalnya Surawah 1 ya Atau Garuda Republik Indonesia Pesawat kebanggaan kita Nah hari ini kita Ini adalah masjid Yang diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo Pada tahun 2018 Sebagai penghargaan Atas dedikasinya Sandang ya Nah beliau meminta Tiga hal Pertama operasi Katarak matanya Yang kedua Umroh Yang ketiga Minta dibangunkan Masjid Seperti ini Luar biasa Kepada Presiden Jokowi Dodo pun Atas perhatiannya Terhadap Salah seorang Yang memberikan Andil besar terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia Mari kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Wa sahabihi ajma'in Merdeka Di edisi kemerdekaan kali ini Di 79 tahun Indonesia Merdeka Alhamdulillah Kita Diberikan anugerah Untuk Bertemu dengan Nyak Sandang Nyak Sandang ini salah seorang Tokoh Aceh di waktu itu Yang ketika Bung Karno datang ke Aceh Pada tahun 1948 Meminta bantuan Rakyat Aceh Tidak hanya bantuan Harta Tapi spirit Ya Spirit dari masyarakat Aceh Maka Hari ini kita Alhamdulillah dapat Menjelang 79 tahun Indonesia Merdeka Kita Berjumpa dengan Nyak Sandang Salah seorang Tokoh Pemuda waktu itu Ketika itu umurnya 23 tahun Yang memberikan Hartanya bagi Perjuangan Rakyat Indonesia Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Nah Hari ini Dengan Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Dituntun ya Untuk bertemu Dengan Nyak Sandang Yang Oleh pemerintah Republik Indonesia Beliau Diberikan Tiga Karena permintaannya Tiga ya Pertama Dibangunkan Masjid ya Yang kedua Diumrohkan ya Yang ketiga itu Oh ya Operasi Katarak Di operasi matanya Yang pertama Di operasi mata Yang kedua Itu adalah Dibangunkan Masjid Yang ketiga Itu adalah Diberangkatkan Umroh Ya Alhamdulillah Hari ini Tidak disangka-sangka Kita ketemu dengan Nyak Sandang Yang sisa Sisa-sisa Dari Pejuang-pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Dulu Nah ini Di Masjidnya Di Masjid Nyak Sandang Namanya Yang Masjid Nyak Sandang Nah inilah Pak Nyak Sandang itu Ya Yang hari ini Alhamdulillah kita ketemu Dengan beliau Nyak Sandang Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar saya? Ya Begini Bapak tanya apa? Apa lu? Hah? Saya begini Ya Waktu itu Saya itu Beri Kasih uang Untuk beli pesawat Hah? Dengan waktu itu Seratus rupiah Jadi Saya serahkan kepada Bapak Wiyana Dicalang Bukan Bupati Ya Bapak Wiyana Bapak Wiyana Dicalang Dicalang Ya Dengan Berdasar uang saya Ada seratus rupiah Dengan Dua puluh Maia Mas Dua puluh Mas Mas Iya Sempel Pakkan Itu diperdasarkan Dengan Mas Waktu itu Uang Saya Emperasi Mati Siapa yang datang Dulu minta itu Pak? Yang datang Minta uang itu Siapa dulu? Minta bantuan siapa? Bung Karno Oh Bung Karno Bung Karno Pergi ke Banda Aceh Ke Banda Aceh Datang langsung Kepada Gantung Gubernur Gantung Gubernur Daud Breh Ya Oke Daud Breh Kemudian Orang Calang Mau wakili Siapa namanya? He? Orang Calang itu Namanya siapa? Wijana Ya ada Raden Raden Namanya Raden Wijana Raden Wijana Orangnya Orang dari Lamnyong Banda Aceh Oh orang dari Lamnyong Banda Aceh Ya Kemudian Bapak Melului dia Banyak sandang Memberikan bantuan Lewat dia ya Ya Oh pakai stempel Sekarang Ya betul Pake stempel Uang 100 rupiah Diperasakan 20 mayam Mas Oh 25 25 mayam 25 mayam 20 20 mayam Ya Oh 20 mayam Mas ya Ya Luar biasa Kalau gitu ya Nah Menyakhandal lahir di mana? Saya Lahir saya Di pulau Lohkuat Di tengah laut Oh di pulau Pulau Aceh? Hah? Bukan Bukan Di sana Di pulau Lohkuat Aceh Aceh Barat Oh Aceh Barat Lagi ya Dekat Malabung Haa betul Haa dekat Malabung Haa Dan begini Pak Saya dah selesai Dekat Cukup Kelapak saya Kebunnya Satu rumah Hakta Kelapak itu 50 batang Di dalamnya Waktu itu Saya Pena Paneng 50 batang itu 5,000 Bibi Kelapak Jatuh Satu kali Barat Haa Orang kali Satu ton Menculik Ya Satu ton Makanya Saya jual dengan harga Seratus rupiah Waktu itu Makanya Uang saya Ketih Lantung Kewelah Tangan Wijannya Di calang Nah makanya Uang saya Waktu itu Dengan Seratus rupiah Diperdasarkan 20 mayam Jadi Seratus rupiah Sama dengan 20 mayam Ya Langsung diserahkan Di sini tadi ya Diserahkan ke Pak Siapa namanya Bapak Bapak Wijan Acer Yang Rade Yang Banda Aceh Pak Orang Namanya Rade Oh Rade Orangnya Kampungnya Di Banda Aceh Lamnyong Di Di Lamnyong Di Lamnyong Di Lamnyong Banda Aceh Kemudian setelah itu Setelah itu Setelah itu Orang itu Semua dikumpul Di Bapak Di 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 Ngumpulkan Masyarakat Ya Ada Orang Lain lagi Yang Ngumpulin Selain Bapak Selain Bapaknya Semua Masyarakat Semua Kami Pemuda Aceh Ngumpulin Semua Ngumpulin Semua Waktu itu Orang itu Sudah dikumpul Semua Bapak Pak Soekarno Diberi 50 Kedah Mas Disimpan Di Monas Di Jakarta Di Monas Ya Yang Sekarang Mas Monas Itu Salah Satunya Dari Aceh Ya Ya Waktu itu Saya Pergi Ke Asana Bapak Paseran Dibawa Saya Itu Ketempat Disimpan Mas Dia Bila Saya Tunjuk Ini Mas 50 Kedah Untuk Kami Pemuda Aceh Waktu Dibawa Presiden Jokowi Ya Oh Dibawa Ke Monas Juga Bapak Ya Dibawa Ke Monas Waktu Itu Ya Oh Gitu Untuk Nunjukin Ini Mas Gitu Ya Ya Nah Cerita Tentang Apa Namanya Presiden Jokowi Gimana Ceritanya Meneng Bapak Cakawi Di Periksa Mana Orang Yang Lain 30 Ke Bawah Sama Bapak Asyik Ban Aceh Sama Bapak Asyik Ban Aceh Di Periksa Kerana Bapak Bapak Asyik Ban Aceh Ada Hubungan 69 Negerah Ada Hubungan Dia Makanya Awak Asyik Itu Pergi Ke Tempat Saya Di Periksa Di Mana Surat 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 Sudah Empat Kali Bapak Asyik Ban Aceh Datang Ke Tempat Saya Datang Awak Kodim Melabur Datang Awak Semua Pemanda Datang Ketempat Rumah Saya Biar Semua Itu Pernah Apat Suat Saya Waktu Itu Betul Betul Suat Itu Dia Minta Membawa Kepada Bapak Sabilan Jaf Sang Makanya Dia Kopi Dikopi Dikirim Bapak Jokowi Makanya Bapak Jokowi Diundang Dipegah Bapak Seteh Itu Orang Yang Budi Pesawat Datang Ketini Bawa Suat Dikirim Dulu Kopinya Dikirim Kopi Baru Setelah Itu Bapak Berangkat Bawa Yang Aslinya Belum Operasi Matar Kenapa Minta Tiga Hal Kenapa Minta Tiga Hal Masjid Saya Minta Tiga Hal Begini Sebab Saya Sudah Operasi Di Malacep Sebelah Sini Waktu Kami Operasi Semua Kami Operasi Di Malacep Semua Itu Budah Semua Kena Orang Saraf Waktu Waktu Itu Dacang Saya Kepada Bapak Fadilan Jokowi Bapak Fadilan Jokowi Tanya Sama Saya Bapak Fadilan Anda Senang Bapak Untuk Saya Bapak Fadilan Bebek Jadi Fadilan Senang Kenapa Senang Begini Bapak Fadilan Jokowi Ini Ada Memakai Kacamata Bapak Kacamata Saya Bapak Ada Melihat Kami Yang Laya 30 Ke Bawah Tapi Fadilan Kami Fadilan Ketujuh Fadilan Fadilan Lain Tidak Diberi Kepada Kami Masyarakat Sedangkan Perjuang Negera Ini Kami Masyarakat Tapi Tidak Diberi Bapak Makanya Bapak Fadilan Kami Senang Sekali Hati Maka Mana Suat Indonesia Terhutang Orang Yang Beli Suat Apa Bapak Mau Minta Hutang Apa Saya Minta Hutang Bapak Saya Negeri Ini Saya Bapak Bapak Kami Angkat Kalau Bapak Ada Musalah Kami Dapat Duduk 20 Tahun Sini Saya Harap Bapak Tidak Saja Apa Dia Tanya Yang Pertama Saya Sudah Kenangkata Mata 7 Tahun Saya Tidak Dari Diat Orang Makanya Bapak Bawa Saya Kau Masyarakat Insya Allah Dia Jawab Yang Kedua Bapak Saya Sudah Saya Bangun Satu Mesiji Makanya Saya Jual Satu Kebun Rian Saya Bangun Mesiji Sudah Naik Barak Atas Maka Bapak Harus Disiap Insya Allah Dia Bidang Yang Ketiga Bapak Saya Sekarang Sudah Meski Saya Sudah Habis Kena Tsunami Maka Bapak Cinta Saya Pergi Ke Tanah Sutri Sekeluarga Anak Empat Saya Satu Insya Allah Dia Jawab Makanya Bapak 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 Pantri Yang Cakawi Nah Kekal 2 Bulan Dia Suruh Diat Yang Saya Bangun Makanya Datang Orang Diat Yang Saya Bangun Tidak Bisa Dipakai Lagi Karena Kami Aduk Semen Dengan Pasir 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 Salah Gitu Ya Dikirai Kuat Dikira Kuat Pakai Pasir Laut Tau Tau Rusak Untung Untung Tapi Sebenarnya Bukan Minta Imbalan Yang Dari Sumbangan Itu Bukan Minta Imbalan Bukan Saya Cinta Ke Para Negeri Apa Itu Kemerdekaan Dulu Berapa Berapa Waktu 17 Agustus 1945 Bung Karno Berapa Hari Ditaunya Itu Pak Disini Ketika Kemerdekaan Proklamasi Berapa Hari Tahunya Disini Sudah Merdeka Dulu Waktu Bung Karno Dulu Proklamasi Berapa Setiap Tahun Setengah Bapak Fadilan Tukarno Memegang Dia Sebagai Kita Baru Bangun Tidur Baca Mana Kita Baru Bangun Tidur Kemana Saya Pergi Hari Kemana Kan Tidak Tau Ya Ya Bapak Fadilan Kemana Kita Ketika Rakyat Aceh Tidak Mau Kasih Satu Pesawat Untuk Bangun Negera Kita Serahkan Pulang Kembali Tidak Sambil Tidak Sambil Tidak Sambil Tidak Sudahlah Untuk Kita Bawa Lepuan Ke Dua Negeri Kita Keluar Negeri Makanya Barang Kita Kita Bawa Ke Tanah bawa di jinduan negeri tidak boleh dibawa ke sini cuma kirim sama kirim kenapa Bung Karno minta ke sini emangnya orang Aceh itu kaya dulu kenapa minta ke sini pesawat kan banyak duit sedangkan Bung Karno menjadi kami orang Aceh karena Bung Karno itu cinta kepada Aceh Bung Karno cinta kepada Aceh bukan sama dengan pasir bukan tidak Bung Karno cinta kepada Aceh kemana dia pergi pulang ke Aceh jadi tahun 1945 itu merdeka tahunya bagaimana dulu tahu merdeka itu dari siapa dari siapa tahu Indonesia merdeka dari siapa dulu begini dulu itu kan Belanda duduk di sini maka Belanda kan diserang oleh Jepang Jepang lah mereka yang begini waktu itu Jepang kami dapat seluruh Indonesia dapat kenapa begini ada padinya ada rumah orang ke 45 ton ton 20 ton dia akan ambil semua dia bawa ke laut dibuang Jepang Jepang kami waktu itu makan sagu janin apalagi kalau pisang yang belum masak papaya yang belum masak kami masak makan 3 tahun sejak duduk Jepang di sini waktu itu dibom oleh apa itu sekutu sekutu negeri Jepang 3 bagi sampai tenggelam negeri Jepang waktu itu Jepang patuh kepada raja pulang terus terus pulang bapak sempat lihat orang Jepang itu sempat lihat orang Jepang sempat lihat orang Jepang sempat lihat orang Jepang sini tentara Jepang lihat sini lihat umur berapa waktu itu saya ya waktu begini pak saya Jepang tahun 42 Jepang sudah ada saya umur saya waktu 42 itu saya lahir tahun 12 tahun tahun saya lahir tanggal 4 bulan 2 1925 27 sampai bapak 42 bapak 27 lahir sampai 42 mereka eh 35 eh 35 ya 27 sampai 42 ya 42 Jepang datang Jepang Jepang pulang ke ke negeranya 42 tahun 1942 eh eh akhir bukan Jepang pula tahun 45 45 akhir tahun 45 42 dia datang ke sini ya begini pak ya Jepang datang ke sini sederhana lebih kurang ada lima lima ribu orang eh yang lain tentera Jepang khusus Indonesia semua ya di situ kampung ada dua puluh ada lima belas ada eh tiga puluh eh eh tenteranya empat mesam eh yang pertama sekali Tokawai yang kedua eh Tokawai Bahasa Jepang tentera Sukarela yang kedua Tokawai Bahasa Jepang yang kedua yang ketiga yang ketiga eh Gihun Gihun namanya oh Gihun 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 apa artinya itu Gihun oh yaudah Gihun yang kelima yang empat yang empat Heiho 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 itu gajinya tak sama ia pakai kain merah di cairnya kalau ada peperangan itulah orangnya maju ke muka Heiho itu Heiho Heiho Tentara orang Indonesia kan Heiho itu orang Indonesia itu dikasih nama orangnya Heiho Heiho Bapak gak ikut Heiho kan masih kecil ya Heiho masih kecil kan saya bukan bukan saya sudah sedikit juga tapi saya dilarikan sekitar kira 5 km dilari pulang kembali saya waktu itu dilarikan juga saya 1 km lagi seperti ini saya tidak bisa lari seperti ini itu tidak diterima Pak Oh waktu tes Heiho itu Heiho tidak kuat lari masih kecil lah Heiho masih kecil lah Heiho iya iya terus jalan sampai 1945 merdeka kan iya merdeka tahunya merdeka itu dari mana Pak? bagaimana tahu merdeka? tahu merdeka? iya tahu merdeka Bung Karno itu gini tadi waktu itu Jepang sudah kembali ke sana ke kampung iya makanya Bung Karno naik bendera merah putih di Jakarta kan? di Jakarta nah tahunya itu bagaimana tahunya? tahunya Bung Karno naik merah putih itu bagaimana? ini apa? iya waktu itu kan di apa itu live jaminya teleponnya teleponnya telegram telegram ada telegram masuk ke bandar Aceh telegram kami semua kami orang Aceh bersemangat oh gimana suasana waktu kemerdekaan itu waktu tahu merdeka itu bagaimana cara ada telegram itu bagaimana perasaannya waktu tahu merdeka kami semua tahu wanita dan kaum laki-laki kami sangat semangat senang apa? waktu kami duduk zaman Belanda duduk umurnya kami 17 tahun kena uang berasing membatas Belanda 7 rupiah sengah seorang 7 rupiah sengah kalau uang ini 7 rupiah sengah 1 tahun untuk dibawa pulang ke negeri jadi Belanda juga ke Belanda ya makanya kaya orang Belanda dibawa harta kita kan ya semua dibawa orang Belanda ya tak maka begini pak kalau berapa bulan kami nak bayar 4 kan datang polisi ke rumah ambil kita bawa masuk sel ke calang makanya kami sangat sedih haa waktu itu sehat dari Jepang kami tahun 8 3 tahun 3 tahun setengah maka makanya waktu itu merdeka kami sangat bergembira haa kalau kami beli dua beli pesawat itu kalau dari dari melabur pulang ke acet dia kami semuanya di rumah lelaki istri turun ke bawah ini tunjuk ini pesawat kita sudah berbang pesawat itu ya pesawat terbang dari Malabu ke Bandar Aceh ya nah itu pesawat gitu ya tunjuk nah ini pesawat kita sudah berbang kami bersama kan jadi pesawatnya isinya 4 orang ya haa pesawat isinya 4 orang ya haa ada Bung Karno ada siapa gitu ya haa betul-betul ya kemudian sekarang anaknya berapa orang sah iya anak saya 7 orang haa 3 orang sudah meninggal laki-laki semua 3 orang ya sekarang 4 3 perempuan 1 laki-laki pak iya tapi sebab kami ini haa semua ini haa apa itu harta kami sudah kena tsunami kami sudah jatuh meskin semua tapi alhamdulillah ada masjid ya iya 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 dapat masjid ya iya iya dapat masjid kesenangan saya lebih-lebih lebih nembak daripada kekayaan iya kesenangan kan selain Bapak ada temannya lagi nggak yang masih hidup tidak sendirian nah satu angkatan itu sendirian tidak hmm adik-adik pun udah pada kampung lain nggak tahu saya apa yang tahu saya cuma ada apa-apa di sini di Mukan di Pelola yang saya tahu hmm nah orang kampung lain nggak tahu saya ya kan besok kan tanggal 17 Agustus 1945 1945 sekarang 17 Agustus 2024 hmm sekarang ada pesan-pesan nggak buat generasi muda sekarang pesan-pesan pesan buat generasi muda ada ada pesan terus merawat kemerdekaan atau apa ayo ngomong ada apa gimana pesannya apa pesan pesan begini iya kami kalau kalian jumpa dengan kawan-kawan saya ah bidang negara ini jangan dikasih sama orang lain kalau dikasih kita mati hidup mati semua hmm nah ada pesan-pesan sama kawan-kawan iya buat generasi buat anak-anak cucu iya 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 berarti negara tidak jangan dikasih ke orang lain gitu ya nah pelihara sendiri NKRI harga mati iya 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 gitu ya pak terus waktu tsunami tsunami cerita tsunami sedikit waktu tsunami nah bapak dimana waktu itu saya waktu itu di warung kupi di kampung ya di kampung datang seorang becak itu kan orang becak akan minta penumpang ya apa duduk tadi siang pagi hari minggu ha kira-kira jam antara jam jam tujuh ha ayuh kita pergi ke pasar ha kenapa pak pergi ha begini kita minum ke sana ke pasar lam ni kita minum ke sana ha boleh naik saya saya waktu itu sampai ke pasar lam ni kami mengarung kupi sedang minum kupi baru habis kelak ha makanya gumpa waktu gumpa itu kuat sekali makanya seng yang di bubong warung kupi itu terbang terbang ha maka kami kereta lebih kurang ada di jempat itu semua warung ada lebih kurang 50 orang kami lari lari kami tidur di sini di jalan sepanjang jalan datang setiap orang apa tidur di sini itu perubatan macam mana habis semua ni ha maka kami lari ke pasar lam ni untuk di pasar saya waktu itu tahu sama orang keluar ha bilang air laut sudah naik ke ke darat makanya saya bilang semua orang kampung saya saya bilang siap-siap ini hari ini air laut sudah naik ke ke darat ha maka siap kami semua orang kampung ha bawa barang yang dijual di tempat diisi ke dalam keranjang kami tetap mempulang datang kami mempulang waktu itu kami datang ke sana ha air sudah kami tidak pulang lagi balik cuma kembali ke mesin mukim di lamai hmm sehingga kami pengensi ini mesti mukim tidak ada sampai air ke sana berarti umur waktu itu 70 lebih ya waktu tsunami iya iya 70 lebih kan iya 70 lebih ya karena sudah 24 tahun hmm terus apa namanya ee kok bisa panjang umur panjang umur apa yang dilakukan panjang umur rahasia rahasia panjang umur begini pak nah kami dulu ha makan nasinya tidak ada di apa itu di plastik kami makan ada pinggan pinggan tempat makan kami tanah dibikin hmm tempat masak kami tanah tanah dibikin iya kan bahasa acet benih iya nah tempat masak-masak kami tanah dibikin ha sedangkan air kami minum di situ eh tempat itu semua semua rumah ada 2 biji itu masih minum sekarang itu ha minum itu sekarang ha ha matanya kami bapak waktu itu minyak matanya minyak kelapa minyak langsung kelapa ya bukan minyak lawit iya semua orang ini kena penyakit ha ha gula ha banyak orang yang kena penyakit gula iya kenapa saya fikir itu sebab makan minyak sawit minyak sawit ya yaa kami judul minyak sawit itu ada ha kami untuk untuk pasang kelapa pak kami mencap pingang seperti ini mandi sebab hijau pakai dalam minyak kelapa waktu itu dia ada dingin dia keras ini duduk masih kuat itu enggak kuat lagi duduk banyak makan minyak sawit yaa banyak sekarang di sini banyak orang kena penyakit gula pak iya 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nama saya DRS HM Amin Yunus tinggal di Desa Lut Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya satu kampung dengan sesuatu kita yaitu Nyak Sandang Nyak Sandang adalah seorang pejuang yang sudah terbukti kebenaran sejarah yang beliau sudah hidup dari zaman Belanda zaman Jepang zaman mengisi kemerdekaan sampai ke zaman reformasi beliau meninggalkan dokumen tentang perjuangan beliau dalam mengumpulkan dana untuk membantu Republik Indonesia agar lancar kerja salah satu antaranya adalah dengan menyumbang untuk membeli pesawat terbang yang merupakan sikap bakal dari Garuda Indonesia sekarang ayah Sandang ini adalah sosok manusia yang hidup secara bersahaja beliau tidak merasa dirinya hebat tapi beliau mempunyai wawasan ke depan yang cukup luas terbukti pada umur beliau 23 tahun sudah mampu meyakinkan orang tuanya untuk menjual sepetak tanah ya hasil informasi dari beliau adalah terletak di pulau raya yang beliau jual sekitar 100 rupiah pada masa itu masa itu yang padahal harga tanah itu dua kali dari harga yang terjual tapi karena harus beliau ingin menyumbang secara lebih cepat maka beliau jual setengah harga kemudian tanah beliau di pulau raya itu juga disumbangkan untuk pembangunan pesantren pembangunan menasah pembangunan masjid maka sampai sekarang masih ada satu pulau lagi saya sudah kesana yang orang di pulau raya itu memberikan nama pulau nyak sandang oh disitu iya di pulau raya hmm jadi dalam eh kehidupan beliau sehari-hari eh beliau juga seorang pelaut ulung oh pelaut panglima laut ya bukan panglima tapi beliau pelaut ulung yang bisa membaca eh tanda-tanda alam pada masa itu begitu ada angin itu akan mendatangkan badai eh begitu air laut itu ada ikan ini tidak ada ikan dan ilmu itu sampai sekarang kita masih bisa pakai menanyakan pada beliau tentang eh ilmu bercocok tanam hmm hari apa kita mulai membajak sawah kapan kita mulai menyemai padi kapan kita menanam padi ini beliau masih bisa memberikan petunjuk arah itu hmm karena beliau bisa mengetahui dari eh apa tanda-tanda alam itu kalau tidak kita lakukan pada itu mungkin apa hujan atau tidak ada hujan sehingga pada saat saya membutuhkan hujan karena kita mungkin terlambat menanam padi sehingga pada saat padi ingin berbuah terjadi musim kemarau padi-padi susah untuk berbuah ini beliau mengendahui itunya hari-hari tanda-tanda bulan itu memberitahukan kepada masyarakat dan beliau sampai sekarang itu ketika beliau ada uang hasil sedekat orang juga disedekatkan kepada orang lain kepada anak-anak kepada cucunya sampai kepada belanja-belanja rumahnya beliau tidak tidak bisa menyimpan uang beliau uang itu dibelanjakan jadi begitulah murahnya hati beliau dalam hal memperhatikan kepada desa ayah sandang juga pernah menjabat sebagai kepala desa pernah jadi kepala desa dan lama beliau duduk kepala desa dan banyak penyelesaian masalah secara adat dan diterima oleh masyarakat dengan tidak membawa perkara kepada hukum positif nah tapi bisa diselesaikan secara adat dengan hasil mucawarah mufakat dan orang yang bersengata itu bisa dipersaudarakan ini satu kelebihan orang-orang zaman dulu dan saya juga banyak belajar dari beliau tentang ilmu kemasyarakatan itu beliau dalam hidup kesehariannya beliau sebelum sakit begini tidak berpangku tangan beliau juga seorang petani punya kebun yang luas punya kebun pala punya kebun durian punya sawah ya semua itu digaram ditanam sendiri yang sampai sekarang beliau bisa menikmati hasilnya dan sudah cerahkan kepada anak cucunya dalam hal peribadatan kita lihat beliau sehari-hari menghabiskan waktunya di masjid ini beliau pagi-pagi ya habis makan sarapan pagi jam 8 sudah istirahat di sini mungkin ada tamu-tamu yang datang memberikan arahan di mana tempat wuzuk di mana tempat bersuci ini karena banyak tamu juga yang tidak tahu di mana tempat di masjid ini karena beliau berada di luar dilihat air tidak ada padahal kapasitas itu semuanya ada tapi dalam masjid makanya beliau betah di masjid ini sambil beliau itikaf beliau beribadah dan bersahat di sini sekarang beliau juga banyak terima tamu ada yang minta didoakan terhadap sesuatu karena mungkin keberkatan umur beliau yang kami tahu misalnya ada orang mau mencari rezeki ke hutan misalnya mencari lebah madu beliau datang ke sini dulu minta didoain sama ayah sandang kemudian beliau masuk hutan tidak begitu jauh sudah beliau dapat sarang lebah dengan padahal sebelumnya hampir satu hari kadang dua hari pergi jauh masuk hutan tapi setelah minta doa pada beliau mungkin Allah mengabulkan doanya sehingga sang pencari lebah itu tidak begitu jauh pergi sudah dapat sehingga pada saat diantarin air lebah untuk ayah sandang kebetulan ada saya yang beliau ceritakan tentang itu dan juga ada orang-orang yang dari jauh dari nagaan raya dapat tuan sambil mau ke bandar Aceh atau sambil pulang singgah di sini minta anaknya dimandiin sama ayah sandang minta didoain ya semoga Allah memberikan keberkatan dan ada yang mustajabah ya jadi di sisa umurnya yang sudah hampir 100 tahun ini beliau masih kuat ingatannya cuma beliau kalau makan dalam kesehariannya tidak pakai kuah kalau kita tidak bisa makan ada kuah tapi beliau tidak makan dengan kuah makan dengan nasi kering hmm sama ikan kali nggak iya ikan ikan goreng ikan minyak hmm masyarakat sekitar kampung ini mencintai beliau sayang pada beliau karena beliau salah seorang sesepuh yang terlama umurnya ya iya umurnya juga mungkin kalau di Kecamatan Jaya ini di Lamno satu-satunya ya satu-satunya karena kita masuk kampung keluar kampung sambil main-main menanyakan nggak ada orang yang hmm berumur 100 tahun berumur ya hampir 100 tahun umur beliau jadi ingatannya masih kuat hmm kesehatannya masih semua terganggu mata sedikit dengan telinga hmm hmm dan kita doakan kepada beliau terpanjang umur sehat sehat selalu bisa berdoa buat kita ya dan pemerintah juga memperhatikan keadaan beliau termasuk pemerintah kabupaten hmm pernah membantu beliau hmm dengan memberikan pengobatan rutin dokter datang ke sini hmm dulu ada 15 hari sekali memeriksa kesehatan beliau itu diperintah langsung oleh Bapak Bupati hmm kemudian hmm waktu hari pahlawan dan hari kemerdekaan ya Ayah Sandang juga dibawa ke kabupaten hmm untuk menghadiri upacara 17 Agustus ya dan juga hmm diberikan tanda penghargaan bahwa beliau salah seorang pejuang Indonesia hmm termasuk membantu Indonesia Merdeka dengan sekemampuan beliau mudah-mudahan inilah penjelasan dari saya tentang kehidupan Ayah Sandang sehari-hari hmm semoga bisa bermanfaat untuk ke depan terima kasih banyak Pak Insya Allah bermanfaat ya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Atau ema here tutorial lihat sejak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton